karena sudah berkali-kali dicoba teman-teman tidak mau naik juga kondisinya malah semakin parah kabin hampir tenggelam nah itu dia makin dalam untung ini gambut airnya lumayan kurang jadi air tidak menggenangi kabin Eksa ini teman-teman ini lagi mau dicoba bagaimana caranya baru mau dicari solusinya bagaimana caranya untuk menaikkan Eksa ini teman-teman oke mari kita lihat bekas terkurungnya teman-teman ini dia sangat dalam sekali teman-teman oke teman-teman semua welcome back to my channel Sopo Iki oke pada kesempatan kali ini saya sedang berada di dalam area lokasi gambut teman-teman ini ada satu kawan operator atau Eksa yang sedang terburuk menurut keterangan operator tersebut dia melakukan rolling atau perjalanan keluar area di malam hari kemudian terjebak di dalam tarit dan akhirnya alat ini terburuk teman-teman ini sudah ada dua eksavator yang siap membantu menaikkan alat tersebut teman-teman oke untuk lebih lengkapnya mari kita ikuti bagaimana proses penaikan eksavator ini teman-teman oke check it out oke teman-teman semua welcome back to my channel Sopo Iki oke pada kesempatan kali ini saya sedang berada di dalam lokasi area kamput ini satu kawan operator Eksa ini alatnya sedang terburuk dan ini sedang dilakukan proses penarikan teman-teman menurut keterangan dari operator 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 ini mau rolling keluar teman-teman karena waktu rollingnya malam jadi dia mencari jalan pintas kemudian tidak tahu operator tersebut terjebak di parin kemudian alat berat atau Eksa tersebut terburuk teman-teman inilah teman-teman semua kondisi alat berat ini atau Eksa ini kalau dilihat dari belakang lumayan dalam ini terburuknya tracknya sudah tidak nampak ini sedang dilakukan proses pembuatan gambangan supaya nanti kalau ditarik lebih mudah untuk naik oke ini sekali lagi mau dicoba ditarik mari kita lihat bisa naik apa enggak teman-teman mudah-mudahan berhasil iya pelan-pelan sudah mulai naik tapi nampaknya yang sebelah kanan itu dalam sekali jadi makin dalam nampaknya teman-teman ini harus memerlukan teknik atau skill yang di atas rata-rata teman-teman jadi bukan sembarangan operator bisa menaikkan alat yang terburuk seperti ini oke ini baru mau dicoba lagi teman-teman mudah-mudahan bisa berhasil teman-teman ini pelan-pelan sudah mulai naik oke teman-teman semua ini baru mau dicoba lagi di nampak sebelah kanan baru mau dikasih sampah atau gambangan biar mudah untuk menaikannya teman-teman oke teman-teman semua sekali lagi ini mau dicoba untuk menaikannya dan nantinya apabila ini tidak berhasil satu kawan alat sudah siap untuk menaikannya yang akan membantu menaikannya mari kita lihat ini sudah dilakukan untuk mencoba menarik atau menaikannya karena kalau saya lihat track yang sebelah kanan saya memang sudah betul-betul dalam jadi mau tidak mau harus berhati-hati supaya tidak tambah dalam terburunya dan nampaknya tidak berhasil lagi teman-teman ini mau coba dikorek-korek lagi atau mau dikasih gantangan lagi teman-teman nah sekali lagi ini mau dicoba bisakah naik ternyata pelan-pelan pun bisa teman-teman lumayan iya ini dia sudah pelan-pelan sudah mau naik perlu persiapan lagi yang lebih matang teman-teman kemudian di belakangnya air sudah mengalir beras teman-teman ini sangat berbahaya karena sudah berkali-kali dicoba teman-teman tidak mau naik juga kondisinya malah semakin parah teman-teman kabin hampir tenggelam teman-teman nah itu dia makin dalam teman-teman untung ini gambut airnya lumayan kurang jadi air tidak mengenangi kabin Eksa ini ini teman-teman ini lagi mau dicoba bagaimana caranya baru mau dicari solusinya bagaimana caranya untuk menaikkan Eksa ini teman-teman oke teman-teman semua nampaknya mau tidak mau ini harus 2 Eksa yang menarik ke atas supaya bisa cepat naik alam di atas teman-teman sudah bersiapkan ini langsung buat gambangan supaya nanti pas waktu narkinya tidak terburuk juga akan tunjuk teman-teman kalau yang narku ini benteng gelam atau terburuk teman-teman oke teman-teman semua mari kita lihat ini sudah 2 Eksa yang narku ke atas berhasil ke alat ini naik mari kita lihat sama-sama nampaknya madu dalam teman-teman oke kemudian pelan-pelan ternyata bisa teman-teman teman-teman harus 2 alat yang membantu menaikannya ternyata syukur Alhamdulillah Eksa ini bisa naik teman-teman sekedar informasi dan masukan buat teman-teman Eksa buat teman-teman operator yang terdengar jalan gambut memang mau dibawa harus ekstra hati-hati dengan pimpinah sedang bekerja otoroling area gambut ini bukan cuma keberanian yang diandalkan tapi kehati-hatian kehati-hatian pun harus diutamakan teman-teman supaya nantinya tidak terburuk seperti kawan yang satu ini teman-teman oke mari kita lihat bekas terburuknya teman-teman ini dia sangat dalam sekali teman-teman kondisi setelah alat ini bisa naik dari terburuk kondisinya teman-teman bisa dengan motor posisi atau badan eksa ini dengan ukur dan berangkat teman-teman jadi itu dia teman-teman bekas teman-teman terburuknya eksa ini teman-teman bisa lihat nah ini areal gabut ini kondisinya memang sangat lembek sekali teman-teman selain lembek juga areal ini berair ini sedikit saja eksa ini segelam air langsung keluar teman-teman jadi memang perlu ekstra hati-hati teman-teman apabila melewati atau mengerjakan areal gabut seperti ini teman-teman tapi syukur biarpun lama pelan-pelan tapi alhamdulillah eksa ini bisa dinaikkan dengan selamat teman-teman sekali lagi masukan buat teman-teman operator semuanya apabila teman-teman ada di areal gabut seperti ini selain keberanian dan skill yang paling utama adalah kehatian-hatian oke sampai jumpa pada video Sopo ini berikutnya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya oke sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati